Hai guys hari ini kita mau masuk ke Telaga Bidadari jadi ini kita baru masuk ke kampung Kampung Aceh punya gerbang jadi dari pintu gerbang Kampung Aceh kita masih jalan ke dalam sekitar 10 menitan nanti di dalam sana ada lahan parkir buat taruh mobil dan motor tapi nggak ada yang jaga sebelum kalian masuk sampai ke dalam kan boleh beli-beli dulu ke warung-warung yang ada di kanan-kiri bisa beli air atau next yang kalian mau bawa ke dalam tadi kami barusan juga beli nasi Padang buat dibungkus buat makan nanti di sana kita berlima ini pintu yang tadi sini parkiran mobilnya itu kosnya masuk ke sana panas banget soalnya ini jam 11 siang memasuk ke Telaga lebih dari hari ini kelihatan dam muka kuning pasti sepanjang perjalanan ah taduh barusan jebatan yang kita lewatin itu hati-hati banyak pakunya jangan pakai cincin-cincin gitu nanti kesangkut karena pernah ada kejadian yang tangannya hampir putus karena cincinnya kesangkut dipaku ketarik gitu jadi careful ya guys ini guys jembatan yang nggak bahaya lainnya jadi kalian mesti bener-bener hati-hati jangan sampai jatuh nah daripada kalian bahaya lewat yang kayu ini jadi kalian bisa lihat bawah sini pijak kayu-kayu air dikit hai 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 ada sarang lebah ah lumayan ngobatin kangennya hiking cuman bedanya kalau hiking itu capek jalan keringatan tapi dia udaranya dingin kalau di Bartam yang sini tuh keringatan panas banget di gunung tuh hampir nggak ada berasa keringat karena begitu keringat dingin kering keringat dingin kering ini keringatan boh jadi disini kita nggak mau kehilangan momen kita foto-foto dulu disini udah mau sampai kayaknya ya kedengeran suara kayak air terjun gitu finally we are here di Selaga Bidadari jadi airnya ngalir di tempat kita foto-foto tadi selamat menikmati selamat menikmati hai 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 jadi kami udah sampai di Telaga Bidadari jalan berapa lama ya 1 jam 1 jam sama selfie-selfie 1 jam 18 menit 1 jam 18 menit dan itu sama selfie-selfie kalau kalian jalan cepat berapa menit sih? sekitar 30-45 menit ya kalau kita sih santai-santai aja dan ini tuh lagi jam 1 siang panas banget cuman disini tentu sih saatnya kita makan-makan yang tadi udah kita bungkus yeay oke pemirsa sekarang kami di Telaga Bidadari kami menemukan mermaid tersasar terbisa kita lihat Jangan lupa tambah sunblock supaya nggak hangus jadi barusan kami dikasih tahu sama orang depan pas kami lagi main di air hati-hati karena di bagian sini tadi banyak ada satu atau dua monyet yang suka ngambilin barang-barang yang kami tinggal jadi setelah kami kasih tahu kami deketin barang-barang jaga balik monyetnya udah pergi jadi kalian hati-hati juga ya guys jangan lupa satu lagi pesanku sampahnya dibuang kembali karena disini aku masih ngeliat banyak sampah jadi kalian harus jaga tanggung jawab deh ya pokoknya apa yang kalian bawa botol kosong sampah makanan dibawa balik ke mobil atau ke kendaraan nanti biar dibuang di tempatnya negatif tujuan yeay you did it yeay oke saatnya pulang dan cuaca hari ini bagus banget Kita pulang sebelum gelap Jangan lupa kalian Sampahnya dibawa ya Tuh, sampahnya dibawa Jangan tinggal bawa mantan Dibuang aja Panuli udah nyampe Jangan lupa subscribe Like dan komen ya Main-main ke Batam, bye-bye Yang bucin, yang bucin Enaknya Gue mah sendiri Sambil trekking Sambil pacaran Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Jangan lupa like, share dan subscribe